Disini panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 12 cm Kemudian jika titik P adalah titik tengah dari CG Berarti P nya ada disini ya, di tengah-tengahnya Kemudian pertanyaannya maka jarak titik P ini dengan garis HB Garis HB ini dari sini sampai ke sini Nah pertanyaannya berarti dari ini ke tengah ya Tengah ke sini tengahnya nih Oke ini siku-siku nih ya, siku-siku Berarti nanti ini garis tambahan aja Dari sini ke sini, satu lagi dari sini ke sini Kemudian yang langkah pertama kita lakukan Kalau lihat dari sini kan panjang dari H ke B ini adalah apa? Diagonal ruang Berarti cara cepatnya aja ya Dari panjang rusuk, rusuknya berapa? 12 cm Berarti kalau mencari diagonal ruang Diagonal ruang itu tinggal ditambahkan dengan akar 3 Berarti kita sudah dapat panjang dari H sampai ke B Kemudian yang kita cari lagi panjang dari B ke P sama dengan P ke H ini kan sama ya Yaitu dia nanti sama kaki berarti nih Panjang dari B ke P sama dengan P ke H Nah kita carinya satu aja Yaitu kalau lihat dari B ke C ini panjangnya sama Yaitu rusuk 12 cm Kalau dari C ke P adalah setengahnya Berarti 6 cm Dipotong dulu ya ke sini segitiganya Siku-sikunya di C B-nya taruh di sini Kemudian P-nya di atas Dari B ke C berapa? 12 cm Kemudian dari C ke P berapa? 6 cm Kita cari panjang dari B ke P Sisi miring Berarti kita goras ya Dari B ke P Kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat B P kuadrat sama dengan 12 kuadrat 12 kali 12 adalah 144 ditambah 6 kuadrat 6 kali 6 36 Kemudian B P kuadrat sama dengan 144 ditambah 36 itu Adalah 180 ya Kemudian B P B P sama dengan akar dari 180 Kalau lihat dari sini diurai 180 180 itu sama dengan 36 dikali 5 ya Berarti panjang dari B P adalah Akar dari 36 berapa? 6 ya 6 yang didalamnya ditempel Yaitu akar 5 Nah berarti kita sudah dapat panjang dari B ke P Yang sama dengan panjang dari P ke H juga sama Yaitu 6 akar 5 Oke sementara kita potong Kita taruh sini aja ya segitiganya Garisnya Kemudian yang merahnya kesini Garisnya terus yang birunya Dari sini kesini ya Oke Sorry ini agak Agak Ini panjangnya sama seperti itu ya Ini H Tandai dulu disini H nya Disini misalkan apa ya Oh misalnya ya Oh disini P nya di atas Kemudian B nya taruh disini Oke Pertanyaannya kan berarti garis yang merah ya Tadi yang hijau itu berapa? 6 akar 5 Atau dipakainya yang atas aja nih Akar 180 ya Akar 180 Yang biru tadi berapa? Oh ini 12 akar 3 ya Panjang diagonal ruangnya Tapi cuma setengah Nah kalau setengahnya berarti dibagi 2 jadi 6 akar 3 6 akar 3 Oke Berarti Panjang dari P ke O kuadrat Sama dengan Nah ini sisi miringnya disini ya Berarti Dari akar 180 kuadrat Karena sisi miring berarti dikurang nih Ya Sisi miringnya yang diketahui Dikurang 6 akar 3 kuadrat Maka P O kuadrat Sama dengan Nah disini Akar dipangkatkan jadi akarnya hilang Yaitu 180 Dikurang 6 kali 6 36 ya 36 dikali 3 Karena 6 kuadrat kan 36 Akar 3 ini akar ketemu kuadratnya Jadi akarnya hilang Jadi 3 aja Kita hitung dulu disini 36 dikali 3 18 3 kali 3 9 tambah 1 10 10 Berarti P O kuadrat sama dengan 180 Dikurang 108 Jadi P O kuadrat sama dengan 180 dikurang 108 Itu 72 ya Jadi P O sama dengan akar dari 72 Nah akar 72 Nah akar 72 itu Kalau difaktorkan Yaitu 36 kali 2 Maka akar 36 Berapa? 6 ya Di dalamnya ditempelkan akar 2 Nih disini Jadi Jarak titik P ke garis HB Adalah ini Yaitu 6 akar 2 Oke Seperti itu ya Sampai jumpa di video selanjutnya